Baru aja dibereskan ternyata sudah berantakan kembali guys Assalamualaikum semua selamat pagi Berjumpa kembali di video aktivitasnya lius Jadi sekitaran pukul 8 pagi lius tuh cek di samping rumah Ternyata untuk sampah yang baru beberapa hari lius bersihkan Ataupun dirapikan ternyata sudah kembali berantakan teman-teman Faktor penyebabnya si ayam yang tiada habisnya Untuk buat recokin sampah-sampahnya lius Walaupun sudah di dalam kotak sampah ya Terkadang jadi ngerasa geram sendiri teman-teman Enaknya tuh diapain ya nih si ayam Sudah berkali-kali diusir masih tetap aja mau recokin sampahnya lius Kayak nggak ada tempat yang lain ya Tapi ya sudah lah ya teman-teman namanya juga hewan Mungkin ini jalan bagi lius untuk memperbaiki diri Serta belajar untuk lebih rapi dan lebih bersih lagi Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Di satu sisi terkadang lius berpikir juga bahwasannya Ini jalan bagi lius untuk menggerakkan badan Sekaligus kalau dapat plusnya bisa mendapatkan keringat ya Karena memang untuk setiap harinya lius tuh nggak ada aktivitas yang begitu berat Sehingga badan tidak terlalu sering untuk bergerak Sekarang kok malah jadi mendukung si ayam ya teman-teman Tadinya jelek-jelekin si ayam sekarang malah ngedukung untuk aktivitas yang dilakukan Tapi memang jujur sih teman-teman apa yang disampaikan bahwasannya seperti itu bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik Asalkan kita melakukannya dengan tulus dan ikhlas ya Apalagi suatu pekerjaan itu merupakan kebaikan untuk kita sendiri serta untuk keluarga Intinya setiap masalah ataupun kejadian itu coba kita ambil positifnya aja ya Jangan terlalu dibuat pusing sehingga mencari ataupun mengkorek-korek dari masalah Ataupun penyebab dari faktor tersebut hingga menimbulkan kita untuk berpikir negatif Oke teman-teman kita kembali ke bahasan topik aja ya Lius gak sadar sudah hampir 2 menit Lius bercuap-cuap gak jelas ya teman-teman Jadi setelah selesai membersihkan sampah di samping rumah Ini Lius lanjut membersihkan sampah yang berada di teras rumah Yaitu di tempat duduk santai para pelanggannya Lius habis membeli jajanan ataupun pulsa Sekaligus mereka bermain game Dan untuk sampah-sampah ini sendiri merupakan sampah bekas mereka duduk tadi malam Dan selanjutnya setelah selesai di teras rumah ini Lius lanjut masuk untuk mengambil sampah yang berada di dalam ruangan Playstation Jangan dikasih komentar ya teman-teman itu sampahnya terlalu banyak jadi malu Tapi sebenarnya itu sampah sudah hampir 2 hari Lius gak sempat untuk membuang sampahnya Karena kebetulan memang untuk aktivitas beberapa hari ini Lius begitu padat ya Banyak diantara masyarakat yang melakukan cetak foto untuk persiapan mereka mendaftarkan anak sekolah Sekaligus mereka memfoto kopi dari berkas-berkas untuk mereka mendapatkan bantuan dari kartu Indonesia Pintang Dan lanjut kembali jadi setelah selesai mengambil semua sampah yang ada di teras rumah Sekaligus di dalam ruangan dari Playstation Ini Lius lanjut untuk mengambil sedikit sampah yang berada di pinggiran jalan Kemudian lanjut untuk membuang sampah tersebut Setelah selesai semua untuk membersihkan sampah Ini Lius sepil sedikit suasana Lius pada saat sore hari Jadi ini Lius mau kasih lihat untuk para pelanggan gamers Playstationnya Lius ya Kata mereka mau ikutan masuk di dalam kontennya Lius ya Oke teman-teman tidak terasa ini akhir dari video kita kali ini ya Jadi Lius ucapkan terima kasih sudah menonton video dan Lius akhirnya terima kasih Dadah